Halo Sobat Pecinta Film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala keinginannya. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah film berjudul Encanto yang rilis tahun 2021. Sebuah film yang menceritakan sebuah keluarga memiliki kekuatan ajaib untuk menjaga desa. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu, karena video ini akan jadi full konten spoiler. Jadi langsung saja yuk, kita masuk ke intronya. Let's go! Alkisah dimulai dari seorang anak bernama Mirabel yang sedang diceritakan asal mula lilin ajaib oleh neneknya bernama Abuela. Dikisahkan, dahulu Abuela dan suaminya yaitu Pedro hidup bahagia. Hingga suatu ketika, mereka dan penduduk desa harus mencari tempat tinggal baru. Saat di perjalanan, Pedro meninggal akibat berusaha menahan para penjahat yang mengejar mereka. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba lilin yang dibawa sama Abuela menjadi ajaib dan takkan pernah padam. Karena lilin itu, Abuela mendapatkan karunia untuk melindungi penduduk desa. Tidak hanya mendapatkan karunia, Abuela juga mendapatkan rumah ajaib yang bisa hidup bernama Kasita. Singkat cerita, saat anak-anaknya sudah besar, Abuela juga memberikan karunianya ke anak-anaknya dan keturunannya juga. Setelah selesai cerita, Abuela mengatakan kalau malam ini akan menjadi malam yang istimewa. Karena di malam ini, Mirabel akan mendapatkan karunianya. Singkat cerita, sekarang Mirabel sudah tumbuh dewasa. Begitu pula dengan anggota keluarganya yang semakin banyak. Saat keluar rumah, Mirabel mulai menceritakan setiap anggota keluarganya. Dimulai dari bibi pepa yang bisa mengubah cuaca sesuai suasana hatinya. Selanjutnya ada ibunya yang bernama Julieta yang bisa menyembuhkan penyakit dengan makanan. Lanjut sepupunya yang bernama Dolores yang sangat tajam pendengarannya. Lalu ada Camillo yang bisa berubah wujud. Selanjutnya ada kakaknya yaitu Isabel yang bisa menumbuhkan bunga dan Luisa yang sangat kuat. Singkat cerita, ada salah satu anak yang bertanya apa karunia Mirabel. Lalu Dolores mengatakan kalau Mirabel tidak punya karunia. Walaupun tidak punya karunia, Mirabel tetap bahagia menjalani hidupnya. Lanjut saat Mirabel sedang mendekorasi rumah, Abuela menasehati agar Mirabel tidak perlu membantu. Karena hanya dia yang tidak punya karunia. Di tengah obrolan, datang bibi pepa yang kesal karena Antonio anaknya menghilang. Mendengar hal itu, Mirabel pun masuk ke kamar dengan perasaan kecewa. Saat di kamar, Mirabel mengetahui kalau Antonio sedang bersembunyi di bawah kasur. Di sana, Antonio merasa gugup karena malam ini ia akan mendapatkan karunia. Mirabel pun memberikan semangat dan hadiah agar Antonio tidak gugup lagi. Lanjut malam hari pun tiba. Semua warga desa pergi menuju kasita untuk melihat acara pemberian karunia. Saat acara dimulai, Antonio mengajak Mirabel untuk menemaninya menerima karunia dari Lilin Ajaib. Saat sedang berjalan, Mirabel kembali mengingat kenangan masa kecil saat dia akan menerima karunianya. Baru saja memegang gagang pintu, seketika pintu tersebut langsung menghilang. Hal itu menandakan Mirabel tidak ditakdirkan untuk mendapatkan karunia. Lanjut, balik lagi ke Antonio yang akan mendapatkan karunianya. Saat Antonio memegang gagang pintu, seketika pintu tersebut bereaksi dan membuat Antonio mendapatkan karunia untuk bersahabat dengan hewan. Saat pintu dibuka, ternyata isinya adalah rumah pohon untuk Antonio tinggal. Untuk merayakan keberhasilan karunia Antonio, Abuela mengajak seluruh anggota keluarga untuk berfoto. Tetapi tidak dengan Mirabel yang merasa kecewa karena berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Di tengah kesedihannya, Mirabel tak sengaja melihat Kasita mengalami keretakan, yang menunjukkan kalau kekuatan sihir ajaib mulai padam. Dengan merasa panik, Mirabel berusaha memberitahu kejadian itu ke Abuela. Namun, saat Abuela melihat langsung, ternyata tidak terjadi apa-apa sama Kasita. Mengetahui itu membuat Abuela menjadi kecewa sama Mirabel yang merusak suasana pada malam hari ini. Lanjut, Mirabel pun mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya. Namun ibunya mencoba meyakinkan kalau apa yang Mirabel lihat tidaklah nyata. Ibunya juga berpesan agar Mirabel tidak seperti Paman Bruno. Paman Bruno ini telah berubah setelah mendapatkan karunia, bahkan dia pergi meninggalkan keluarga. Lanjut, Mirabel yang masih kepikiran berusaha untuk melindungi Lilin ajaibnya. Setelah sampai di atas, Mirabel melihat Abuela yang bersedih. Karena sebenarnya, Abuela tahu kekuatan Lilin ajaib hampir padam. Dan itu akan berdampak kepada keluarganya. Keesokan harinya, Mirabel mendengarkan cerita dari Dolores. Kalau semalam, ada yang tidak beres sama Luisa. Mengetahui itu, Mirabel pun mencoba bertanya sama Luisa tentang kejadian semalam. Luisa pun mengatakan kalau sebenarnya, apa yang Mirabel lihat adalah nyata. Karena setelah kejadian itu, Luisa merasa kekuatannya mulai melemah. Luisa pun memberitahu ke Mirabel, hanya Paman Bruno lah yang bisa memberikan jawaban. Karena Paman Bruno mempunyai karunia untuk melihat masa depan. Singkat cerita, Mirabel pun masuk ke kamar Paman Bruno untuk mencari kebenaran. Mirabel harus melewati ratusan anak tangga untuk sampai ke atas. Saat Mirabel masuk ke dalam ruangan, Mirabel melihat pecahan benda tertimbun di pasir. Mirabel pun mencoba mengambil dan menyatukannya. Alangkah terkejutnya Mirabel melihat dirinya ada di dalam pecahan itu. Tak lama kemudian, tempat itu mulai runtuh. Mirabel pun berusaha mengambil semua pecahan dan berusaha keluar dari tempat tersebut. Ketika kembali ke rumah, Mirabel bertemu dengan Abuela dan Luisa yang bersedih karena kekuatannya mulai menghilang. Lanjut, Mirabel pun mencoba menyatukan semua pecahan menjadi satu. Setelah selesai, sang ayah terkejut melihat isi pecahan tersebut. Sang ayah menyuruh Mirabel untuk merahasiakan kejadian ini dari siapapun. Namun tanpa diduga, obrolan mereka didengar sama Dolores yang kebetulan lewat. Singkat cerita, Kasita kedatangan keluarga Gusman. Kedatangan mereka untuk membahas rencana tunangan Mariano dengan Isabella. Saat makan malam, Mirabel berusaha agar Dolores tidak bercerita. Tapi sayangnya, Dolores malah bercerita ke yang lain. Karena cerita tersebut, suasana makan malam menjadi kacau. Ditambah lagi, Abuela mengetahui penglihatan terakhir dari paman Bruno sebelum pergi. Yang menunjukkan kalau Mirabel akan menghancurkan Kasita. Singkat cerita, Mirabel melihat para tikus membawa pecahan tersebut ke balik lukisan. Saat di dalam, Mirabel melihat sosok paman Bruno. Mirabel pun berusaha mengejar hingga tak sengaja terjatuh. Tidak tega melihat Mirabel dalam bahaya, paman Bruno pun berusaha membantu. Ternyata paman Bruno tidak sejahat yang orang bilang. Justru paman Bruno berusaha melindungi Kasita dari dalam. Di sana, paman Bruno hanya hidup sendiri dan ditemani tikus peliharaannya. Mirabel mengetahui kalau paman Bruno masih sayang sama keluarganya. Meskipun dia tidak bisa membantu dengan karunianya. Mirabel pun memohon agar paman Bruno kembali melihat masa depannya lebih jauh lagi. Awalnya, paman Bruno menolak untuk membantu. Tetapi setelah Antonio menawarkan menggunakan kamarnya, paman Bruno pun mau membantu. Di lain sisi, abuela merasa khawatir akan keluarganya yang dalam bahaya. Begitu pula dengan warga desa yang mulai mempertanyakan apakah kekuatan lilin ajaib masih bertahan. Singkat cerita, paman Bruno memulai ritual penglihatannya. Hanya dengan memegang tangan Mirabel saja, paman Bruno masih saja melihat masa depan yang sama. Hingga tak sengaja, Mirabel melihat kupu-kupu. Paman Bruno pun melihat Mirabel berpelukan dengan seseorang untuk menyelamatkan lilin ajaib. Ternyata orang yang dipeluk adalah kakaknya sendiri, yaitu Isabella. Jadi untuk melepaskan kutukan yang ada, Mirabel harus memeluk Isabella. Saat Mirabel masuk ke kamar Isabella, Mirabel langsung diusir sama Isabella yang masih kesal karena lamarannya menjadi batal. Mirabel pun berusaha memeluk Isabella untuk menenangkannya. Tapi sayangnya, Isabella tidak mau dipeluk dan meminta Mirabel untuk meminta maaf. Di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba Isabella menumbuhkan pohon kaktus. Isabella pun sangat senang dengan kekuatannya yang semakin kuat. Isabella pun menikmati kekuatan barunya dengan senang bersama Mirabel. Tanpa diduga, kesenangan itu membuat hubungan mereka berdua menjadi dekat lagi. Singkat cerita, Abuela yang melihat kekelacauan menjadi marah sama mereka berdua. Mirabel pun mencoba meyakinkan kalau dia berusaha melindungi keluarganya. Tapi sayangnya, Abuela tidak peduli dan tetap memarahi Mirabel. Karena kejadian itu, hubungan mereka berdua menjadi jauh dan membuat lilin ajaib semakin padam. Karena lilin ajaib semakin padam, membuat Kasita runtuh dan membelah sebuah gunung. Merasa bersalah, Mirabel pun pergi secara diam-diam. Kesokan harinya, Abuela melihat Mirabel yang bersedih di pinggir sungai. Untuk menenangkan Mirabel yang bersedih, Abuela pun kembali bercerita pertemuan dia dengan Pedro. Dari pertemuan itu, mereka berdua pun saling cinta. Hingga akhirnya mereka berdua menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Selanjutnya, kejadian akan sama seperti di awal film Awal Mula Lilin Ajaib. Karena tidak ingin kehilangan lagi orang yang disayangi, Abuela terus berusaha memperkuat kekuatan lilin ajaib sampai lupa akan kebahagiaan di keluarganya. Setelah kejadian itu, hubungan Mirabel dan Abuela kembali dekat lagi. Begitu pula dengan Paman Bruno yang kembali ke dalam keluarga. Singkat cerita, dengan bantuan warga desa, mereka mulai membangun Kasita lagi. Saat Mirabel meletakkan gagang pintu, seketika kekuatan ajaib kembali lagi. Yang menandakan, Mirabel mendapatkan karunia untuk menyatukan seluruh anggota keluarga. Mereka semua pun mulai hidup bahagia dan film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih.